Terima kasih masih tetap disini bersama saya, ada tamu saya yang berikutnya, tapi sebelum saya panggilkan dia saya mau cerita dulu sedikit. Salah satu kenikmatan jadi orang tua adalah pastinya, ini semua orang tua merasakan ya, adalah melihat anaknya tumbuh. Setiap hari pasti ada sesuatu yang berbeda, nah salah satu yang saya kangenin ya waktu Raja Tama sekecil adalah kalau mau tidur selalu saya bacain cerita buat dia. Kalau sekarang saya mau bacain cerita umurnya 9 tahun, mau saya bacain paling gini, ibu bisa diem gak aku udah ngantuk. Ya udahlah ya udah 9 tahun juga, tapi waktu kecil selalu dibacain. Nah tapi ini tamu saya yang berikutnya, bukan dia yang dibacain cerita tapi biasanya dia yang bacain cerita untuk orang tuanya atau orang yang ada di sekitarnya, ini lucu banget. Tapi sebelum saya undang dia, saya mau kasih lihat dulu ini videonya, ini salah satu hal yang bikin kita pengen ngundang dia, lucu banget, silahkan. Tata Serecehan ini adalah Tata Kaira, Tata Serecehan aku dong pengen bintang tamu di Serecehan, nanti aku ceritain buku minyak dan air. Dadah Tata Serecehan, salam kece, aku kece kan. Baiklah, saya Tata Serecehan akan mengundang Kaira. Tata Kaira, kamu memang pernah lihat acaranya, tadi manggilnya di video Teteh apa Tante? Teteh. Teteh, kamu cuma menghadap ke sana, kamu memang pernah lihat acaranya Teteh Sara Cehan itu? Iya. Kamu kalau nonton acaranya Teteh Sara Cehan itu jam berapa? Biasanya siang. Oh biasanya siang. Pas pulang sekolah pasti ya? Iya kalau malam kan pasti sudah tidur. Kamu suka acaranya si itu Teteh Sara Cehan? Iya. Gak bawel, gak cerewet Teteh Sara Cehan itu? Enggak. Kenapa kamu suka banget acaranya Teteh Sara Cehan? Karena lucu. Lucu? Aku pengen kau, itu yang bikin videonya siapa? Cibi. Siapa? Cibi. Cibi? Cibi itu siapa Cibi? Cibi Damayanti. Cibi Damayanti itu Tante-nya ya? Iya, oke itu kenapa bisa bikin video itu pasti dia yang ngefans sama Teteh Sara Cehan ya? Dia iya. Kalau kamu ngefans gak? Iya. Kamu kayak terpaksa aku curiga deh. Kamu umurnya berapa? Empat tahun. Empat tahun? Oke kita bisa duduk ya karena Teteh Sara Cehan sudah mulai pegal duduk jongkok begini. Oke Kaira. Duduk di situ Kaira. Kaira, tadi kan aku diceritain bahwa kamu itu suka bacain cerita kalau di rumah. Iya. Kamu kalau bacain cerita kamu, eh kamu ini suaranya mesti rada keras dikit karena aku susah ngedengernya. Kalau dari sini aku bisa denger, kalau dari situ aku susah dengernya. Ya coba kita tes suara lagi. Nah tes, tes. Apa kabar? Baik. Nah kebeneran kalau gitu. Kaira, kalau di rumah suka bacain cerita? Iya. Buat siapa? Bunda. Buat bunda? Kenapa memangnya bunda malas baca sendiri? Iya. Iya? Biasanya suka bacain buku tentang apa aja? Tentang Kaira Sakit Gigi. Tentang Kaira Sakit Gigi. Aku bingung deh, kamu kan umurnya 4 tahun. Sudah bisa baca? Sudah. Siapa yang ngajarin? Bunda. Bunda? Dari umur berapa diajarin baca? Tiga tahun. Dari tiga tahun. Aku ada buku ini, kamu boleh bacain gak cerita buat aku? Boleh. Aku tuh lagi migren, banyak urusan. Aku juga males baca. Boleh ya? Boleh. Oke, coba kamu bacain. Yang keras suaranya, biar yang lagi di rumah juga bisa denger kamu. Minyak dan air tidak bersahabat karena minyak dan air harus bertenang dengan minyak lagi. Air harus bertenang dengan air. Walaupun minyak sama air tidak bersahabat gitu teman-teman. Oke, dad. Jangan dadah dulu, emang mau pergi kemana sih kamu? Buru-buru amat. Gak mau pergi kemana-mana. Gak mau pergi kemana-mana. Aku pengen tahu buku di rumah ada berapa, ada banyak buku. Hah? Paling senang bacain cerita tentang apa? Tentang Kaira Sakit Gigi. Kaira Sakit Gigi. Seperti apa ceritanya Kaira Sakit Gigi itu? Seperti... Coba, aku pengen dengar. Kaira Teh kan ulang tahun. Sebentar dulu, Kaira Teh orang apa sih? Kamu Teh dari mana? Dari Ape belinya. Tinggalnya di mana? Tasik. Di Tasik. Di Tasik, iya. Oke, karena aku tadi tiba-tiba dengar kamu bilang, Kaira Teh kan gitu. Kayak mamah aku kamu ngomongnya. Ya, coba dimulai lagi ceritanya. Aku pengen dengar. Kaira Teh kan ulang tahun, terus Kaira Teh udah dapet kado banyak. Kaira Teh sama mama dibawain donat, permen. Terus pas pulangnya, Kaira Teh ini, Kaira Teh bobok, kelelahan. Terus udah gitu, pas bangun-bangun, kenapa pipiku bengkak? Terus tanya ke mamahnya, mama sakit gigi aku terus pergi ke dokter gigi. Udah pergi ke dokter gigi, Kailanya takut. Terus udah gitu, udah gitu diperiksa sama dokter. Terus udah diperiksa giginya jadi nggak bagus lagi, jadi nggak rusak lagi. Terus udah gitu, tapi harus ke dokter gigi lagi. Jadi Kaila Teh, ceritanya Teh bangun tidur, terus sudah bengkak pipinya. Tapi kan tadi di awalnya ada donat, bener itu bukan donat, masih ada dalam situ. Iya. Oh iya? Jadi itu yang di dalam pipi kamu, bengkak karena sakit gigi atau karena masih ada donat? Karena makan permen. Oh karena makan permen, jadi kalau habis makan permen harus ngapain? Harus sikat gigi. Harus sikat gigi. Ya. Nah, aku dikasih tau juga sama detektif-detektif di acaranya Teteh Sara Cehan ini ya. Bahwa kamu itu pernah bantu-bantu mama jualan, bener? Bener. Jualan apa sih? Jualan online shop perlengkapan baik. Perlengkapan baik, seperti gimana kamu ngebantuin ya? Seperti ada orang yang mau beli terus sama Kaila dikeresekin. Oh sama Kaila dikeresekin. Jadi kamu masukin barang yang dibeli dimasukin gitu? Iya. Tapi katanya kamu juga bisa jualan maksudnya ngasih tau ke orang-orang ini jualan ini jualan gitu juga? Iya. Oh ya? Aku pengen lihat dong kamu caranya kalau jualan. Coba misalnya aku pengen jualan boneka Doraemon. Ya. Nah, kamu sekarang bilang ke orang-orang promosiin boneka ini gimana? Yang keras suaranya. Coba. Go. Kalau teman-teman bertemu lagi dengan Kaila, Handa Anirsa. Nah, ini tuh apa? Boneka Doraemon. Ini tuh boneka Doraemon. Terus harganya? Berapa harganya? Sini harganya berapa? 100 juta. Eh sebentar jangan cepet tangan dulu. Kaget dengar harganya. Berapa harga boneka ini? 100 juta. Iya, iya. Jangan ketawa. Memang kalau mau cepat kaya gitu. Memang banyak 100 juta. Ya? Oke. Kalau perlengkapan bayi di mama harganya ada yang 100 juta? Ada. Wow. Apa yang harganya 100 juta di situ yang mama jual? Biasanya baju bayi. Baju bayinya 100 juta. Kalau sepatu bayi ada nggak yang 500 juta? Ada. Alhamdulillah. Pasti kamu sekolahnya nanti di luar negeri ya? Atau mungkin keliling dunia. Bisa tolong jualin tongkat peri ini. Kasih tau, jangan lupa kasih tau harganya ya. Kita mau nabung nih, nabung. Ya, silahkan kasih tau ini. Halo teman-teman bertemu lagi dengan Kairah dan Nisa. Nah ini tuh tongkat peri ini harganya 2 ribu. Yang ini tuh tadi berapa harganya? 100? 100 juta. 100 juta. Ini? 2 ribu. 2 ribu aja ini. Nggak usah mahal-mahal. Nah ini topi yang terakhir. Coba kamu jualin tolong ya. Kita perlu uang banget di sini. Yang keras. Halo teman-teman. Ya, tapi itu udah bagus suaranya. Jangan ditutupin muka kamu biar kelihatan. 3, 2, 1. Halo teman-teman bertemu lagi dengan Kairah dan Nisa. Nah Kairah mau promosi topi ini adalah topi harganya 3 ribu. Kenapa topi ini 3 ribu ya? Ya udah gak usah jual yang ini deh. Jual yang ini aja. Ya yang mau beli silahkan telpon ke kamu aja boleh ya. Oke sayang terima kasih banget udah datang ke sini. Aku pengen kamu punyain ini. Tapi sekarang menurut kamu kalau aku pengen jual ya gelas ini. Di acara ini sebaiknya harganya berapa menurut kamu? 4 ribu. Masih tetap kalah sama boneka 100 juta ya. Terima kasih sayang udah datang ke sini. Kamu pintar banget. Salam buat mama ya. Oke salam buat tantenya siapa namanya tadi? Cibi? Cibi dan Mayanti. Oke jangan kemana-mana untuk Cibi dan Mayanti tetap disitu juga ya. Masih ada tamu yang lain di Sarasehan.